Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Putra Bone Motor kembali hadir menyapa teman-teman semua dengan kondisi baik-baik saja ini dia ada motor metik yang kehabisan oli ya sehingga mengakibatkan pen piston macet pen piston ganjet ya kering oli oke ini dia alat-latnya teman-teman yang pertama ada baut panjang yang ujungnya kita gerinda bulat terus kemudian kita tirus sedikit dicuak teman-teman ya untuk pengunci memasukkan obeng min ya teman-teman ini baut 12 yang masuk di lubang pen piston teman-teman ya bagusnya pakai yang full drap teman-teman ini dia shock 12 setang shocknya kemudian kunci ringnya ring 12 baut tracker nah untuk teman-teman semua yang mungkin lagi menyaksikan video ini alat bantu beberapa alat sederhana yang kita gunakan seperti baut panjang atau long drap ini yang long drap enggak memakai long drap ya cuma drapnya sedikit aja kemudian beberapa alat ganjelnya atau penopangnya seperti baut bearing yang pada intinya diameter lubang lubangnya harus besar daripada pen piston teman-teman ya biar pen pistonnya bisa keluar ini gambaran sedikit teman-teman cara penyusunannya ya teman-teman terus aja saksikan video ini sampai selesai mudah-mudahan aja bisa bermanfaat buat teman-teman semua khususnya yang mungkin lagi bingung cara melepas pen piston yang macet seperti ini ya teman-teman kemudian kita masukkan bautnya setelah itu kita kencangkan sampai lepas nanti pen pistonnya agar terus dukung channel putra bone motor agar bisa semangat membuat konten-konten selanjutnya atau tutorial selanjutnya ini cuakannya kita kasih obeng min nanti teman-teman ya agar bautnya gak muter ya ini dia sudah saya pasang sekarang kita kencangkan aja sampai dia ketarik teman-teman ya oh iya mohon maaf teman-teman ya kalau tangannya sedikit mengganggu pemandangan teman-teman semua dimaklumi aja dimaklumi aja teman-teman ya karena pengambilan videonya sendiri dan alat-alatnya pun masih tidak memumpuni ya masih pemula masih menggunakan alat-alat sederhana ini ganjelnya sepertinya kurang teman-teman karena saya tidak menggunakan yang long drat teman-teman atau drat full bagusnya kita juga menggunakan baut L teman-teman kepala baut L ya teman-teman yang panjang jadi gak perlu digerinda lagi gak perlu dicuak lagi tinggal kita masukkan di lubang pen terus kita ganjel yang sesuai atau yang diameter lubangnya besar daripada pen piston teman-teman ya seperti teman-teman seperti ini ya pokoknya ini metode ini sangat aman teman-teman ya tanpa kita pukul tanpa kita getok jadi menghindari setang piston bengkok ataupun goyang teman-teman ya ya mohon maaf aja kalau tangannya terlalu besar menghalangi pemandangan Anda ya kita kencangkan dulu biar bisa ketarik nanti di akhir video ada hasilnya teman-teman hasil dari pelepasan kita yaitu ada pen piston yang macet terus pistonnya juga yang baret ya teman-teman ya jangan lupa subscribe like dan share teman-teman ya bagi Anda yang merasa video ini bermanfaat kalau pun tidak ya gak apa-apalah yang pasti terus aja tonton sampai nanti pennya lepas sampai videonya selesai teman-teman ya videonya sengaja saya skip-skip ya biar bisa mempersingkat waktu dan videonya pun gak bertele-tele semoga aja bisa bermanfaat buat teman-teman semua terus aja disimak videonya sampai selesai terus aja dikencangi sampai benar-benar ketarik keluar ini teman-teman sudah lepas ya kita kendorkan dulu biar bisa kita keluarin nah ini lepas teman-teman ya sudah ketarik keluar hanya menggunakan metode tracker tanpa dipukul jadi sangat aman teman-teman ya kalaupun teman-teman mau mencoba silakan bagusnya pakai kunci L yang panjang teman-teman eh baut L yang panjang ya teman-teman ukuran 12 ini sudah lepas teman-teman kemudian kita rapikan aja lagi dan tutorial pun selesai teman-teman pennya sudah lepas dan video ini sudah berakhir semoga bermanfaat buat teman-teman semua salam sukses selalu sehat selalu dan jangan lupa di like share dan subscribe videonya biar terus semangat membuat konten-konten tutorial yang bermanfaat buat teman-teman khususnya buat pemula oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye next time selamat menikmati